Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'm Ayu Soraya And now we are going to talk about adjective So the question is What is adjective? Adjective is used to describe nouns and pronouns to give more information about people places and things So if you want to describe something kalau mau menceritakan tentang sesuatu menceritakan sesuatu bisa orang bisa tempat bisa juga benda kita bisa menggunakan kata sifat contohnya ini kalau misalnya ada gambar seperti ini apa yang muncul di pikiran kalian? ini tentang apa? yes, it is about a beach and the beach is beautiful so we can say a beautiful beach jadi beautiful di sini refers to the adjective-nya yang artinya kata sifatnya yang menjelaskan keindahan dari pantai itu example kedua nah, ada cowok ganteng what's in english? you can say that man and handsome cowok man handsome ganteng what's how to use it in english? a handsome man handsome kata sifat yang menjelaskan kata bendanya which is man jadi kalau misalnya ada contoh mendeskripsikan sebuah makanan ada beberapa topik yang bisa kita bahas pertama kita bisa pakai rasanya rasa pahit bitter flavor misalnya flavor berbumbu minyak berbumbu and then fresh biasa buah juicy milk salty asin sore di sini asam spicy pedas hot panas sweet manis dan tasteless ini hambar kita juga bisa membahas dari bentuknya globium gelombung rod analytical misalnya bentuknya seperti ini ya agak lonjong flat datar oval berbentuk oval round misalnya donut square segi empat straight triangular segi tiga maybe bergelombang kita juga bisa membahas bagaimana kita menyentuh atau menggigit sebuah makanan itu contohnya crispy or crunchy renyah greasy minyak ruby misalnya makanan yang bercampur-campur seperti gado-gado atau urap-urap kemudian hard itu geras melted berjair mushy itu empuk prickly itu berduri makanan apa yang berduri mungkin ya makan kaktus bukan ya makan ikan ya misalnya ada durinya rib itu matang kemudian ruten ruten lembut busuk makanan apa ya busuk sepertinya makan mantan ya makan omongan mantan busuk oke next slimmy di sini slim bukan artinya langsing tapi berlumpur misalnya licin seperti lembut seperti itu kemudian soft lembut sticky itu stick slick itu licin next kita juga bisa ngomongin colornya dari black blue dark light berwarna terang kemudian ada juga yellowish paling akhir untuk kekuningan nah dari contoh yang tadi cara mendeskripsikan makanan ini kira-kira kalian sudah tahu berapa banyak adjective ya kita bisa kasih contoh lain lagi misalnya kalau ngomongin opinion nah opinion ini merujuk kepada adjective that shares about people thinking apa yang orang pikirkan apa pendapat orang tentang suatu hal contohnya ini kalimat common tasty cheap lovely elegant and so on contohnya an interesting book buku yang menarik kemudian a boring lecture perkulian yang membosankan a beautiful woman wanita yang cantik and a cheap bag tas yang murah oh iya disini ada interesting dan boring apapun itu kalau misalnya ditambahkan ing artinya me berarti kalau disini perkulian yang membosankan bukan dibosankan kalau di itu pakai board b-o-r-e-d sama seperti interesting disini bisa menjadi interested kalau dibosankan dibosankan next number two we talk about size we talk about how to demonstrate the measurement contohnya wah contohnya salah nih siapa yang bikin oke seperti contohnya a small apple apple yang kecil kemudian a big outpen gajah yang besar kemudian ada jalanan yang luas white road kemudian ada a little baby bayi yang kecil bayi yang kecil bayi kecil ya masa besar next we talk about age to describe an age for example ancient kuno antique new old baru-baru ini vintage belasan and so on contohnya a new car mobil baru modern building bangunan modern young boy anak kecil muda and antique fast selanjutnya ada shape untuk menyatakan sebuah bentuk atau permukaan sebuah benda contohnya ini nih yang tadi persegi panjang rectangular triangular persegi tiga oval browning karam square segi empat contohnya a square box kotak persegi a round ball bola bundar a circular plate and an apple mask mask disini bukan masker ya tapi topeng next next we talk about the color nah ini kalian pasti sudah tahu semua jadi contohnya a pink ribbon hitap pink a black coat jacket hitam a yellow flower bunga kuning dan an orange fruit atau buah orange oh iya biasanya ada yang bertanya bedanya color sama color siapa salah yang benar yang mana dan ternyata jawabannya benar semua cuma kalau di america biasanya pakai color tanpa u sedangkan di british menggunakan color dengan u contoh yang sama kasusnya ini seperti grey dan grey bacanya sama aja ya tapi kalau grey dipakai a ini refers to the american language kalau grey disini masuknya ke british ok next keenam kita ngomongin origin when we talk about origin we talk about adjective to indicate nationality and core community contohnya orang korea kita bilangnya korean orang america kita bilangnya american benda benda dari mexico kita bilangnya mexican apapun itu contohnya an italian dish penghidangan dari italia an american song lagu dari america a mexican hat topi mexico a western movie film barat jangan lupa kalau ngomongin masalah negara harus huruf kapital hurufnya besar sama seperti nama orang harus huruf besar kalau nggak bisa tersinggung nanti ya nomor tujuh talk about materials material refers to the adjective to indicate what something is made of terbuat dari apa sih benda itu bisa dari metal besi liter ini apa namanya kulit silk itu dari sutra wooden dari kayu woolen di sini dari wall cotton dari kapas and so on contohnya a wooden box wooden box kotak dari kayu asli katanya wood wood kayu tapi kalau dari dari kayu jadinya wooden a plastic toy marine plastic kemudian a glass mirror cermin kaca a silk scrap jilbab sutra next terakhir kita ngomongin purpose purpose ini adalah adjective to indicate what something is used for gunanya apa itu suatu benda itu contohnya sleeping bag tas untuk tidur eh tas untuk tidur kemudian wedding gift kado pernikahan writing index bangku yang digunakan untuk menulis kemudian a racing car mobil untuk berbalap atau mobil balap nah pertanyaan selanjutnya bisa nggak sih kita memakai lebih dari satu adjective untuk mendeskripsikan sebuah benda jawabannya bisa banget malah itu yang membuat sebuah benda menjadi lebih terdeskriptif dan lebih kaya makna ya tapi ada urutannya harus berurutan dan kita sebut urutannya dengan obses core map apa obses core map sekali lagi obses core map ya obses core map berasal dari kata of c a sh ko or m a p dan terakhir harus dengan menggunakan kata bendanya ya contohnya kalau mendeskripsikan suatu benda harus dimulai dari opinion dulu adjective yang berisi opini dulu kemudian baru yang size selanjutnya age shape color origin material baru purpose harus berurutan seperti ini ya berurutannya obses core map obses core map so now let's practice nah ini dia kalau melihat gambar ini yang kata sifat yang muncul adalah ya warnanya bisa masuk luasnya bisa masuk dan mungkin keindahannya bisa masuk which is opini kita jadi dan picture ini menggambarkan tentang angkasa saya bilang wonderful white blue sky jangan lupa wonderful op white sea dan blue adalah ko jadi opsi ko yards format let's check it out wonderful opinionnya white size blue colornya nah sekarang sudah mengerti ya coba kita kembali lagi apakah benar ya benar harus berurutan kemudian sekarang kejadian kalian ya untuk mencari tiga hal yang bisa kalian jelaskan untuk menggambarkan tiga picture di bawah ini silahkan di komen di bawah ini yang Terima kasih.